Meskipun Lan Haiti dan Zun Mo King hanya tersisa jiwa mereka, dua harta suci bawaan itu sangat kuat. Untuk membunuh satu sama lain, mereka tidak ragu untuk membakar jiwa mereka dan mengaktifkan kekuatan dari dua harta suci bawaan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Segera, ruang terlarang yang ditutupi oleh formasi terlarang iblis runtuh. Gelombang kekuatan destruktif dilepaskan melalui celah-celah di angkasa, menghancurkan segalanya. Lan Haiti dan Empyrean Demon Emotion pada awalnya memiliki kekuatan yang sama, tetapi jiwa Empyrean Demon Emotion baru saja diserang oleh Nine Dragon Jadeanulus dan telah mengalami kerusakan yang cukup besar. Sekarang, serangan tak terduga Lan Haiti telah menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Dua harta suci bawaan bertarung dengan sengit selama lebih dari satu jam. Jiwa Zun Mo King berangsur-angsur tidak bisa bertahan lagi. Serangannya ditekan dan luka jiwanya memburuk. Seperti yang diharapkan dari domen surga yang maha kuasa, hanya jiwanya saja yang begitu kuat. Jika Lan Haiti tidak ingin menggunakan saya untuk menyerang Zun Mo King dan kemudian mengambil alih tubuh saya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh saya. Menyaksikan pertempuran antara dua harta suci bawaan, Ye Chen Feng merasakan perbedaan kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki otak pemakan dewa dan tidak takut dengan skema mereka, Ye Chen Feng akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri sejak lama. Seni Shuro hebat. Saat luka-lukanya terus memburuk, empirean demon emotion mulai habis-habisan. Dia menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Energi iblis yang mengepul menyatu bersama dengan kekuatan deat spirit bed, berubah menjadi asura yang tampaknya telah keluar dari api penyucian. Gelombang energi yang mengerikan meluncur, mengjulang ke langit, membawa serta energi iblis yang menyesakan dan niat membunuh saat mereka menabrak life spirit bed. Gu Jiange. Lan Haiti tidak berani gegabu saat Zun Mou King menampilkan seni Shuro hebat. Dia membakar jiwanya secara ekstrim dengan segala cara, membentuk pedang raksasa seukuran gunung yang menebas ke arah asura. Ketika Lan Haiti melakukan serangan Gu Jiange, pedang raksasa itu berteriak keras, langsung menyerang jiwa Zun Mou King. Pedang hati menghubungkan ke bulan, cahaya bulan menyembunyikan bayangan pedang, pedang hujan badai, raungan petir. Terlalu menakutkan, ini adalah kemampuan ilahi sejati dari domain surga. Kekuatannya jauh melampaui seni rahasia surga hijau. Jika saya bisa mengolahnya, kekuatan serangan saya mungkin akan menjadi yang terkuat di benua roh pertarungan. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pertempuran antara seni Shuro hebat dan Gu Jiange. Hatinya gemetar. Pada saat yang sama, otak pemakan dewa dalam pikirannya juga menyimpulkan dengan cepat, mencoba menyimpulkan kemampuan ilahi tertinggi dari dua domain surga. Namun, seni Shuro hebat dan Gu Jiange terlalu mendalam. Bahkan dengan kemampuan deduksi yang menentang surga otak pemakan dewa, itu tidak bisa menyimpulkan kebenaran dalam waktu sesingkat itu. Namun, pertempuran antara mereka berdua telah memperluas wawasan Ye Chen Feng dan memungkinkannya untuk mendapatkan banyak pemahaman dan manfaat darinya. Teknik surah hebat, hancurkan. Zun Moking meraung. Lengan surah yang menakutkan seperti dua roda kiamat, dengan keras menghancurkan, menghancurkan Gu Jiange Lan Haity dan membombardir mutiara kehidupan spiritual, melukai jiwa Lan Haity di dalam mutiara. Lan Haityan, kita sudah tidak bertemu selama ratusan ribu tahun. Kamu menjadi semakin lemah. Seseorang yang lemah seperti kamu berani membuat rencana melawanku. Kamu pasti lelah hidup. Setelah melakukan seni Shuro hebat dan melukai jiwa Lan Haity, Zun Moking mengeluarkan suara biadab dan berkata dengan arogan. Zun Moking, jangan berpikir bahwa seni Shuro hebat Anda dapat menahan Gu Jiange saya. Jika saya melakukan gerakan terakhir Gu Jiange, Anda pasti akan mati. Lan Haity berkata tanpa mundur. Haha, Lan Haity, bahkan sekarang kamu masih memikirkan dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa melakukan gerakan terakhir Gu Jiange di puncakmu, tapi sekarang kamu bisa. Zun Moking mengejek tanpa menahan diri, dengan patuh menerima kematianmu. Setelah itu, Zun Moking terus melakukan seni Shuro hebat mengendalikan suara yang berlumuran darah untuk menyerang Lan Haity. Dia ingin menghancurkan jiwanya dan mencuri mutiara kehidupan spiritual. Muridku sayang, iblis tua ini terlalu menakutkan. Cepat datang dan bantu aku bertarung. Meskipun luka Zun Moking lebih berat dari Lan Haity, seni Shuro hebat miliknya mampu menahan Lan Haity. Dibiarkan tanpa pilihan, Lan Haity hanya bisa meletakkan wajah lamanya dan meminta bantuan dari Ye Chen Feng. Bagus. Dengan bantuan air surga yang kembali, Ye Chen Feng, yang telah memulihkan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya, dengan cepat mendekat. Dia terus-menerus melepaskan petir suci awal ungu yang sangat merusak jiwa, membombardir mutiara kematian spiritual dan memengaruhi pertahanan Zun Moking. Sialan, aku akan membunuhmu dulu. Berulang kali diserang oleh petir suci permulaan ungu, Zun Moking menjadi semakin marah. Dia tiba-tiba meninggalkan Lan Haity dan menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng terlebih dahulu. Huh, jangan berpikir untuk menyakiti muridku. Reaksi Lan Haity bahkan lebih cepat. Dia mengendalikan mutiara spiritual kehidupan untuk memblokir mutiara spiritual kematian, tidak memberi Zun Moking kesempatan untuk mendekat dan membunuh Ye Chen Feng. Murid, hahaha, Lan Haity, kamu bajingan, kamu benar-benar menggunakan metode tercela untuk menipu bocah Tian Klan itu, membuatnya dengan patuh menjual hidupnya kepadamu. Zun Moking tertawa keras dan berkata, jika aku tidak salah, setelah dia membantumu membunuhku, kamu mungkin akan merebut tubuhnya. Omong kosong, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan hubungan antara aku dan muridku. Lan Haity berkata dengan marah. Lan Haity, kamu munafik, jangan munafik. Jika kamu tidak ingin memonopoli dua harta karun prasurgawi dan diam-diam menyerangku, kita tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Zun Moking berkata dengan jijik, tapi tubuh fisik bocah ini sangat kuat, dan ada banyak rahasia di tubuhnya. Dia memang target terbaik untuk direbut. Bahkan aku sedikit tergoda. Tuan, kalian. Mendengar percakapan antara Lan Haity dan Zun Moking, Ye Chen Feng dengan cepat bersembunyi di kejauhan, mengungkapkan sedikit ketakutan. Namun di dalam hatinya, ada jejak harapan. Dia berharap Lan Haity dan Zun Moking akan merebut tubuhnya, sehingga dia bisa menggunakan otak pemakan dewa untuk menghancurkan jiwa mereka dan mendapatkan kekuatan supernatural yang diwariskan. Muridku yang baik, jangan takut. Guru tidak akan pernah menyakitimu. Lan Haity melihat Ye Chen Feng bersembunyi di kejauhan dan mengertakkan gigi karena benci. Pada saat ini, jika Ye Chen Feng ketakutan, maka semua usahanya akan sia-sia, dan kemungkinan besar dia akan mati di sini. Haha, Lan Haity, apakah kamu tidak tersipu saat mengatakan ini? Zun Moking tertawa dan berkata, karena kamu ingin menjadi seorang munafik, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh yang begitu baik, biarkan aku merebutnya. Dengan itu, Zun Moking menyuntikkan semua kekuatan jiwanya yang membara ke surah, menghancurkan cahaya pedang kuno seperti gunung yang meneriakkan suara dao dan menyerang Ye Chen Feng. Jangan pernah memikirkannya. Lan Haity melihat bahwa Zun Moking juga ingin merebut tubuh Ye Chen Feng dan menjadi cemas. Dia mengendalikan Spirit Bed of Life untuk memblokir surah, menggunakan kekuatan harta suci precelestial ini untuk melawan Grand Surah Art dan Spirit Bed of Death. Tapi saat kedua harta suci precelestial bertabrakan, jiwa Zun Moking tiba-tiba meninggalkan Spirit Bed of Death dan menyerang Ye Chen Feng seperti pisau hitam yang tajam. Dia ingin menghancurkan lautan jiwanya, melahap jiwanya dan merebut tubuhnya. Murid, menghindar. Lan Haity, yang kehilangan inisiatif, berteriak. Tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan Spirit Bed of Life yang bergetar keras dan mengejar jiwa Zun Moking, tidak memberinya kesempatan untuk merebut tubuh Ye Chen Feng. Melihat jiwa Zun Moking dan Lan Haity terbang di atas, Ye Chen Feng tertegun di udara. Tapi di bawah kendalinya, otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa, mengumpulkan energi, siap melancarkan pukulan fatal pada dua jiwa. Engah. Jiwa Zun Moking menembus pertahanan lautan jiwa Ye Chen Feng dan menerobos ke lautan jiwanya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kemudian, jiwa Lan Haity juga masuk ke lautan jiwa Ye Chen Feng. Jika bukan karena otak pemakan dewa yang melindungi jiwa Ye Chen Feng, kedua jiwa itu akan menghancurkan jiwa Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa, makanlah. Saat jiwa Zun Moking dan Lan Haity akan bertarung sampai mati di lautan jiwa Ye Chen Feng, otak pemakan dewa muncul, membentuk pusaran air yang menelan seluruh lautan jiwa. Di bawah tatapan ketakutan mereka, pusaran air menelan mereka seluruhnya. Tidak, apa ini? Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa akan ada keberadaan yang begitu menakutkan di lautan jiwa Ye Chen Feng. Segera, mereka berjuang untuk melepaskan diri. Tapi setelah enam transformasi, otak pemakan dewa menjadi sangat menakutkan. Jiwa mereka berjuang selama lebih dari sepuluh nafas sebelum mereka tercabik-cabik dan dilahap oleh pusaran air, menghilang dari dunia selamanya. 1022. View, saya akhirnya berurusan dengan mereka. Saat otak pemakan dewa melahap jiwa Lan Haity dan Zun Moking, rasa sakit yang menusuk di kepalanya menghilang. Ye Chen Feng, yang berdarah dari tujuh lubangnya, menghela nafas lega dan tersenyum. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa pusing dan sakit di kepalanya. Dia menyingkirkan dua mutiara kehidupan dan mutiara kematian yang tidak memiliki pemilik dan meneteskan darahnya ke mereka untuk mengklaim kepemilikan. Setelah menjaga mereka di dalam tubuhnya, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat memurnikan jiwa mereka. Apakah itu Lan Haity atau Zun Moking, jiwa mereka sangat kuat setelah dipelihara oleh dua harta suci. Mereka tidak menghilang bahkan setelah satu juta tahun. Ketika otak pemakan dewa menyempurnakannya, ia memisahkan sejumlah besar sel otak baru dan memulai evolusi ke tujuh. Meskipun evolusi otak pemakan dewa sangat lambat dalam beberapa waktu terakhir, kali ini, setelah melahap jiwa dua ahli domain surga, kecepatan evolusinya meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, otak pemakan dewa menyelesaikan evolusi ke tujuhnya. Tidak hanya memadatkan dua fragment jiwa, itu juga membelah otak pemakan dewa ke tujuh. View, tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang saya duga, otak pemakan dewa memurnikan jiwa lan haiti dan zun moking dan menyelesaikan evolusi ke tujuh. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah dua fragment jiwa ini adalah seni surah hebat atau nyanyian kultifasi guji ange. Dengan sedikit harapan di dalam hatinya, Ye Chen Feng menjadi tenang dan mengirim jiwanya ke dalam dua fragment jiwa. Hanya ada nyanyian kultifasi guji ange, tapi bukan seni surah hebat. Ketika jiwanya memasuki dua fragment jiwa, Ye Chen Feng menemukan bahwa salah satu fragment itu adalah nyanyian kultifasi guji ange, dan yang lainnya adalah memori jiwa dari seorang penyuling pil. Ketika Ye Chen Feng menelusuri memori jiwa pemurni pil, dia menemukan bahwa pencapaian pemurni pil dalam penyempurnaan pil sangat dalam. Dia pasti yang terbaik di benua roh pertarungan, mencapai tingkat domain surga. Jika dia bisa menyatu dengan ingatan jiwanya, itu akan sangat meningkatkan kemampuan penyempurnaan pil dan penyempurnaan pilnya. Sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan grit surah art. Namun, mendapatkan mantra kultifasi guji ange bukanlah kekayaan kecil. Ingatan jiwa pandai besi alkemis itu bahkan lebih penting bagiku. Menggabungkan dengan ingatan jiwanya akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan saya dalam meramu pil pemecah Sein Surgawi. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, Ye Chen Feng memutuskan untuk terlebih dahulu memahami abicna yang diwariskan istana surgawi Wu Wang Guji Ange untuk meningkatkan kartu trufnya. Namun dalam proses memahami guji ange, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia menyadari bahwa fragment jiwa ini hanya berisi mantra kultifasi guji ange tingkat pertama, tetapi tidak sisanya. Meskipun dia hanya bisa berlatih jurus pertama guji ange, jurus ini sangat kuat. Saat menyerang, itu akan menghasilkan suara dao yang akan membingungkan pikiran seseorang. Pada saat penyerangan, kekuatan kehendak jalan agung juga akan meningkat secara eksponensial. Itu akan dapat membelah langit dan memotong gunung dan sungai. Levelnya pasti melampaui teknik suci biasa, dan kekuatannya bahkan mungkin di atas transformasi naga sejati. Tidak pernah terpikir bahwa mengunjungi kembali hantu lama akan memberi saya panen seperti itu. Tidak peduli apakah itu dua conate saint treasures atau guji ange, mereka semua adalah peluang besar. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan gelombang besar. Ye Chen Feng berencana untuk berkultifasi di sini sebentar untuk memahami dua abicna. Kemudian, dia akan mencoba menggabungkan dua conate saint treasures ke dalam tubuhnya untuk lebih meningkatkan potensi fisiknya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Boneka pedang, dopelganger singluo, lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Ye Chen Feng memanggil dua dopelganger untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan langkah pertama guji ange, pedang hati menghubungkan dengan bulan. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berkultifasi. Segera, sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, berita tentang perubahan besar di keluarga Yue menyebar seperti api di seluruh benua timur. Semua kekuatan terkejut, bahkan benua lain tahu tentang itu dan jatuh ke dalam keadaan sok. Namun, kerajaan Kirin, yang menderita kerugian besar, menyerap pada gagasan untuk membunuh Yue Ni Chang, Ye Chen Feng, dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka fokus untuk memecahkan batasan Abyss of Hell yang terletak di kedalaman Laut Timur. Mereka ingin memanfaatkan peluang besar di Abyss of Hell secepat mungkin dan meninggalkan benua timur yang aneh. Di bawah upaya para ahli dari kerajaan Kirin yang dipimpin oleh Qianling of Gojoseon, pembatasan di sekitar Abyss of Hell terus dilonggarkan. Sejumlah besar celah angkasa muncul di dasar Laut Timur. Akhirnya, di bawah upaya para ahli kerajaan Kirin, batasan di sekitar Abyss of Hell dipatahkan, mengungkapkan pintu masuk ke Abyss of Hell. Saat pintu masuk Abyss of Hell muncul, Issi Peles segera mengirim beberapa deat serven ke Abyss of Hell untuk menyelidikinya. Namun, tidak lama setelah para deat serven memasuki Abyss of Hell, kartu nyawa mereka, yang sangat erat hubungannya dengan nyawa mereka, hancur berantakan. Ini menghilangkan gagasan Qianling of Gojoseon dan yang lainnya dengan segera. Pedang hati menghubungkan dengan bulan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, Ye Chen Feng akhirnya menangkap langkah pertama Gu Ji Ange dengan bantuan otak pemakan dewa. Saat dia mengayunkan pedangnya, suara Dao Agung bergema. Cahaya pedang seperti gunung, yang dicap dengan jejak Dao Agung, seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit. Itu melepaskan tekanan tak berujung dari grid Dao, menghancurkan segalanya, dan dengan keras mengayun kekejauhan. Ledakan. Ngarai tulang putih bergetar, dan sejumlah besar retakan angkasa muncul. Tanda pedang yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui tersebar di White Bone Gorgue. Kekuatan pedang yang mengerikan itu menghancurkan tulang-tulang tebal di Ngarai, dan seluruh Ngarai berguncang hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatan Sword Heart Connecting with Moon memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini dan suara Dao Besar yang dapat mengganggu jiwa seseorang, bahkan kaisar binatang buas tingkat 6 mungkin tidak dapat menolaknya. Melihat ruang yang rusak dan tanda pedang tak berdasar di depannya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia sangat puas dengan kekuatan jurus pertama Gu Ji Ange. Setelah menggenggam Sword Heart Connecting with Moon, Ye Chen Feng mulai mencoba menggabungkan dua harta suci bawaan ke dalam titik akupunturnya. Meskipun Ye Chen Feng masih tidak dapat memurnikan dua harta suci bawaan dengan kekuatannya saat ini, selama dia bisa menggabungkannya ke dalam titik akupunturnya dan memeliharanya dengan energi dari titik akupunturnya, cepat atau lambat, dia akan dapat menyempurnakan keduanya harta suci bawaan dan melepaskan kekuatan mereka secara ekstrim. Bed of Dead Spirit terutama digunakan untuk menyerang. Ye Chen Feng memutuskan untuk menggabungkannya ke Sen Men Achu Point di pergelangan tangannya. Setelah Bed of Dead Spirit digabungkan ke Sen Men Achu Point, kekuatan serangan Ye Chen Feng tidak hanya akan sangat ditingkatkan, tetapi juga disertai dengan serangan mematikan. The Bed of Life dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Ye Chen Feng menggabungkannya ke titik akupuntur senting, yang terletak di pusat-pusat tubuh manusia. Dengan cara ini, kekuatan Bed of Life perlahan bisa mengubah tubuh Ye Chen Feng dan mempercepat pemulihannya melalui hub pusat. Perubahan ilahi dari sembilan transformasi dikenal sebagai keterampilan penyempurnaan tubuh nomor satu dari ras selestial. Itu harus bisa menggabungkan dua harta suci bawaan ke dalam titik akupunturnya. Ye Chen Feng menyesuaikan kondisinya dan mengedarkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi berulang kali. Dia mengambil risiko menggabungkan dua harta suci bawaan ke Sen Men Achu Point dan Senting Achu Point miliknya. Selama proses tersebut, Ye Chen Feng sangat gugup. Dia takut dia tidak akan mampu menahan kekuatan yang terkandung dalam dua harta suci bawaan dan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada tubuhnya. Namun, prosesnya sangat mulus. Dua harta suci bawaan yang diteteskan darahnya oleh Ye Chen Feng tidak menolak. Mereka mengizinkan Ye Chen Feng untuk mengedarkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi dan menggabungkannya ke titik akupuntur Sen Men dan titik akupuntur Senting miliknya. Ketika dua harta suci bawaan bergabung dengan titik akupunturnya, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa dao kehendak hidup dan mati yang dia kembangkan telah mencapai kesempurnaan dan diringkas menjadi diagram dao hidup dan mati. View, sukses! Merasa bahwa dua harta suci bawaan telah bergabung dengan sempurna dengan titik akupunturnya dan dia telah memadatkan diagram dao hidup dan mati, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia merasa bahwa semuanya tidak nyata. Perubahan ilahi dari sembilan transformasi memang merupakan keterampilan penyempurnaan tubuh nomor satu dari ras selestial. Merasakan perubahan pada titik akupunturnya, Ye Chen Feng tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk menguji peningkatan kekuatan tempurnya. 1023 Kerabesi berambut emas, apakah Anda bersedia tunduk kepada saya? Ye Chen Feng kembali ke alam semesta dan melihat kerabesi berambut emas yang telah pulih dari luka-lukanya dan diintimidasi oleh Chaos Divine Beast. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Jangan pikirkan itu, aku tidak akan pernah tunduk pada manusia selemah itu. Kerabesi berambut emas memandang naga banjir bertanduk tunggal yang menelan energi roh cair di hutan dengan jijik dan berkata dengan suara yang terdengar seperti drum teradam. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Ambil tiga pukulan saya, jika Anda masih bisa berdiri setelah tiga pukulan, saya akan melepaskan Anda dan tidak akan mengganggu Anda di masa depan. Tetapi jika Anda bahkan tidak dapat menerima tiga pukulan saya, maka Anda harus tunduk kepada saya dengan patuh. Ye Chen Feng memandang kerabesi berambut emas yang nakal yang memiliki kulit tembaga dan tulang besi dan terengah-engah dan menyarankan. Mata kerabesi berambut emas yang asli berbinar dan berkata dengan sedikit keraguan, jika aku bisa menerima tiga pukulanmu dan tidak jatuh, maka kamu akan membiarkanku pergi. Karena saya sudah mengatakannya, maka saya tidak akan berbohong kepada Anda, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berjanji. Baiklah, jika aku bahkan tidak bisa menerima tiga pukulanmu, maka aku akan tunduk padamu dan mengikutimu selamanya tanpa ragu-ragu. Kerabesi berambut emas sangat percaya diri dalam pertahanannya dan tidak percaya bahwa ia bahkan tidak dapat menahan tiga pukulan Ye Chen Feng. Itu menepuk dadanya yang kuat dan berkata, Tidak, saya hanya ingin Anda tunduk kepada saya selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, jika Anda tidak dapat menerobos menjadi Saint Beast, maka saya akan mengembalikan kebebasan Anda. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Mari kita bicarakan setelah kamu mengalahkanku dulu. Kerabesi berbulu emas itu melotot, memperlihatkan ekspresi marah. Kekuatan iblis yang kuat meletus dari tubuhnya yang besar. Mengamuk. Kerabesi berambut emas meraung ke langit dan menggunakan kekuatan supranatural yang diwarisinya. Energi mengamuk yang kuat meledak dari tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur dan kekuatan pertahanannya. Besiaplah, aku akan memulai kekuatan seranganku. Ketika kerabaja berambut emas melepaskan kemampuan ilahi berserknya secara maksimal dan pertahanan fisiknya mencapai puncaknya, Ye Chen Feng mengingatkannya dan menstimulasi kekuatan dari lima aperturnya. Kekuatan fisiknya langsung melonjak hingga 50 juta jin. Setelah menyatu dengan spirit Pearl of the Art Descend Man Aju Poin miliknya, kekuatan fisiknya melonjak hingga 15 juta jin lagi. Retakan. Ye Chen Feng maju selangkah, langsung memecahkan tanah di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi afterimage dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan tubuh besar kera berambut emas. Menyeret cahaya kekuatan di belakangnya, dia dengan kejam meninju ke arah dada kera berambut emas. Melihat Ye Chen Feng meledak di udara dan menabraknya, kerabaja berbulu emas dengan cepat menggunakan kedua telapak tangannya untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kekuatan bola roh mati di acu poin Shen Men meletus. Kekuatan kematian yang kuat menyatu dengan kekuatan 80 juta jin dan dengan ganas membombardir telapak tangan kera besi berambut emas. Dampaknya memaksa kera mundur tiga langkah. Kekuatan macam apa ini? Merasakan bahwa telapak tangannya telah dipukul oleh pukulan Ye Chen Feng, menyebabkan sejumlah besar ototnya layu dan telapak tangannya mengerut, kera logam berbulu emas itu membuka lebar matanya yang seukuran lonceng, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Hati-hati dengan pukulan kedua. Ye Chen Feng mengingatkan kera berbulu emas saat dia menyulut Divine Demon Blutlin miliknya. Kekuatan fisiknya secara paksa dinaikkan menjadi 150 juta jin, selanjutnya merangsang kekuatan orb roh mati, meletus dengan kekuatan 200 juta jin. Dia kemudian mengirim pukulan ke arah kera logam berbulu emas yang telah menjadi pucat karena ketakutan. Dalam pukulan sebelumnya, lengan kera logam berbulu emas itu telah rusak para oleh Dead Spirit Orb, sangat melemahkan pertahanannya. Tapi kali ini, Ye Chen Feng telah meningkatkan kekuatan serangannya hampir tiga kali lipat, menembus pertahanan kera logam berbulu emas dengan satu pukulan. Kera logam berbulu emas, yang tingginya lebih dari 10 meter, dikirim terbang, menabrak batu keras di kejauhan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini, 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 kehidupan lenganku telah terputus. Kera logam berbulu emas melihat lengannya yang layu dengan cepat dan merasakan hubungan antara itu dan lengannya semakin lemah. Ia langsung panik. Jika dia kehilangan lengannya, bahkan jika dia hidup, tidak akan ada artinya. Impiannya untuk menjadi binatang suci juga akan hancur sebelum waktunya. Masih ada satu pukulan terakhir. Jika Anda masih bisa berdiri setelah menerima pukulan terakhir saya, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Ye Chen Feng memandangi kera logam berbulu emas yang merangkak naik dari tanah dan berkeringat deras. Dia mengungkapkan aura yang mendominasi saat dia berkata dengan arogan. Tunggu, tunggu, tunggu. Setelah mengalami teror serangan Ye Chen Feng, kera logam berbulu emas itu panik dan berteriak keras. Namun, Ye Chen Feng menutup telinga terhadap tangisannya. Dia menginjak tanah yang membentang satu mil, meletus dengan kekuatan 150 juta jin. Dia mengirimkan pukulan ketiga ke arah dada kera logam berbulu emas itu. Otototot di lengannya layu dan lambat laun kehilangan semua perasaan. Kera logam berbulu emas tidak bisa menggunakan lengannya untuk bertahan. Jika terkena tinju Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan kekuatan maut, rasanya vitalitasnya akan seperti lengannya, dipotong paksa oleh Ye Chen Feng. Jika vitalitasnya terputus, bahkan jika ia mendapatkan kembali kebebasannya, tidak akan ada artinya. Tak berdaya, kera logam berbulu emas mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berteriak keras, berhenti, berhenti, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Ketika kera logam berbulu emas itu berteriak mengaku kalah, kepalan tangan Ye Chen Feng sudah berada di dadanya yang kuat. Kekuatan maut dalam tinju langsung menembus pertahanan tubuhnya dan melonjak ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah telah melangkah ke gerbang neraka. Setelah mengaku kalah, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, kalau begitu, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Aku, aku bersedia tunduk padamu. Kera logam berbulu emas menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata tanpa daya, tapi setelah aku tunduk padamu, bisakah kamu mengembalikan vitalitas di lenganku? Aku tidak ingin kehilangan lenganku. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan lugas. Terima kasih. Mendengar bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat memulihkan vitalitas di lengannya, kera logam berbulu emas itu mengungkapkan sedikit kegilaan. Melihat kera logam berbulu emas memilih untuk tunduk, naga banjir bertanduk satu yang baru saja diejek olehnya mengungkapkan sedikit rasa jijik dan siap mencari kesempatan untuk mengejeknya. Baiklah, kamu tidak perlu melawan sekarang, aku akan memberi tanda pada jiwamu. Tapi jangan khawatir, tanda yang saya berikan pada Anda tidak akan berpengaruh banyak pada Anda. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk perlawanan. Iya. Kera logam berbulu emas perlahan menutup matanya dan membiarkan Ye Chen Feng menggunakan teknik penjinakan binatang buas dan memberi tanda jiwa pada jiwanya. Ikan spiritual, saya akan menyerahkan kera logam kepada Anda. Jika nyaman, Anda dapat mengajarkannya beberapa kekuatan super yang diwarisi dari garis keturunan keras suci Anda, itu akan sangat membantu. Ye Chen Feng memanggil ikan spiritual yang mencoba menerobos ke alam kaisar binatang tempur tingkat 4 dan berkata perlahan. Kera logam berbulu emas dari garis keturunan keras suci melebarkan matanya yang seukuran lonceng dan menatap ikan spiritual imut dengan wajah merah. Ia berkata dengan tidak percaya, bukankah kamu manusia? Siapa bilang manusia tidak bisa memiliki garis keturunan di Fine Ape? Mata ikan spiritual melengkung menjadi bentuk bulan sabit dan berkata dengan manis, kera logam besar, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Kamu akan bertanggung jawab untuk melindungiku dan aku akan mengajarimu kekuatan super garis keturunan keras suci. Baiklah, ini kesepakatan. Jika ada yang berani mengacaukanmu, aku akan melawan mereka sampai mati. Merasakan garis keturunan ikan spiritual yang jauh lebih unggul darinya, mata seukuran lonceng kera logam berbulu emas itu menunjukkan warna yang membara. Itu memandangi ikan spiritual seolah-olah telah menemukan harta karun dan menepuk dadanya untuk berjanji. Baiklah, kalian bisa berkultivasi di sini. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk memulihkan vitalitas di lengan kera logam berbulu emas. Dia berkata, Hundun, ayo pergi ke Skylock Matrix. Setelah berbicara, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dengan Divine Beast of Chaos dan pergi ke Skylock Matrix di jantung The Atreach. 1024. Seperti yang diharapkan, setelah kehilangan jari itu, kekuatan Heaven Lock Array sangat berkurang. Ye Chen Feng memandang Heaven Lock Array, yang seperti lubang hitam, dikelilingi oleh pola susunan yang saling terkait satu sama lain seperti ular. Itu memancarkan aura berbahaya dan membatasi. Dia merasa bahwa kekuatan Heaven Lock Array saat ini kurang dari 1% dari puncaknya. Dengan kekuatannya, dia masih memiliki kesempatan untuk memecahkannya. Bos, inti susunan Heaven Lock Array ada di dalam Heaven Lock Array. Jika kita ingin memecahkan susunan itu, kita harus masuk jauh ke dalam Heaven Lock Array. Chaos Divine Beast telah ditekan oleh Heaven Lock Array selama ratusan ribu tahun dan memiliki beberapa pemahaman tentang Heaven Lock Array. Oke, ayo masuk ke Array. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke formasi penyegelan surga yang gelap gulita dengan Chaos Divine Beast. Tidak ada satu sinar pun yang terlihat. Berdengung, berdengung. Begitu Ye Chen Feng masuk ke Heaven Lock Array, energi jiwa yang menghancurkan bumi melonjak ke laut jiwa dan menyerang jiwanya. Saat kekuatannya meningkat, energi jiwa Ye Chen Feng menjadi lebih kuat. Dia bisa dengan mudah menahan serangan energi jiwa di Heaven Lock Array. Dia mengikuti Chaos Divine Beast dan dengan cepat berjalan menuju inti Array. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng merasakan tekanan spasial di Heaven Lock Array tiba-tiba meningkat. Itu seperti gunung yang mengjulang menekan tubuhnya. Saat mereka masuk lebih dalam, serangan energi jiwa dan tekanan spasial di Heaven Lock Array meningkat secara eksponensial. Namun, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak Dao kelas menengah. Tekanan semacam ini tidak bisa memengaruhinya. Melolong. Saat Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast dengan cepat memasuki Heaven Lock Array, raungan binatang yang memekatkan telinga terdengar. Sejumlah besar jiwa binatang yang disempurnakan oleh Heaven Lock Array muncul. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast, ingin melahap mereka. Guntur suci permulaan ungu. Guntur adalah musuh bebuyutan semua tubuh jiwa. Saat sejumlah besar jiwa buas menyerang, tubuh Ye Chen Feng segera melonjak dengan guntur suci permulaan ungu. Itu membawa kekuatan destruktif yang kuat dan menyerang sekitarnya, merobek jiwa-jiwa binatang yang mendekat. Menabrak. Ketika Ye Chen Feng menggunakan metodenya untuk menerobos misteri formasi kunci surga, suara derak rantai bisa terdengar. Pada saat berikutnya, beberapa rantai perak yang tampaknya mengandung kekuatan matahari, bulan, dan bintang merobek ruang gelap dan menyerang Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos seperti naga panjang. Pedang Kaisar Surga, hancurkan. Saat itu, rantai penguncian surga di formasi penguncian surga telah menjadi ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Sekarang, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat lebih dari 100 kali lipat, mencapai tingkat Beast Emperor kelas 4. Dan karena formasi kunci surga telah kehilangan setengah dari jarinya, kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak bisa membahayakan Ye Chen Feng sama sekali. Saat Ye Chen Feng menyerang dengan Empyrean Heaven Sword, Heaven Locking Chains yang merobek kekosongan terus-menerus dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng terus mengikuti Chaos Divine Beast dan segera tiba di jantung formasi penguncian surga. Apa itu tadi? Ye Chen Feng mengandalkan serangan absolutnya untuk merobek batasan di luar jantung formasi penguncian surga. Ketika dia memasuki jantung formasi dengan Chaos Divine Beast, dia menyadari bahwa ada bola cahaya besar yang mengambang di jantung formasi penguncian surga. Di dalam bola cahaya, ada banyak pola susunan mistis. Bola cahaya itu adalah kunci surga di jantung formasi pengunci surga. Rantai pengunci surga yang baru saja menyerang kita dibentuk oleh kunci surga. Selama kita memecahkan kunci surga, rantai pengunci surga dan surga mengunci formasi yang mengunci tulangku akan hilang. Kata Chaos Divine Beast. Boneka pedang, pergi dan uji kekuatan kunci surga. Ye Chen Feng merasakan bahwa kekuatan Heaven Lock tidak bisa diremehkan. Dia memanggil boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dan memerintahkannya untuk mendekati kunci surga untuk menguji kekuatannya. Berdengung, berdengung. Boneka pedang menggunakan sabar kepala naga artefak Dao kelas menengah. Saat menebas Heaven Lock, seberkas cahaya putih menyelaukan terdengar dari Heaven Lock. Ratusan pola Dao yang sangat kuat melonjak keluar dari Heaven Lock dan langsung berubah menjadi Heaven Locking Chains. Mereka mengunci boneka pedang di dalam seperti penjara dan menyerangnya dengan gila-gilaan. Di bawah serangan Heaven Locking Chains, kekuatan swat pupet dengan cepat terkuras. Setiap kali boneka pedang merobek rantai penguncian surga, itu akan diikat oleh kunci surga yang baru. Formasi penguncian surga memang karya Raja Iblis. Bahkan setelah kekuatannya berkurang hingga 90 persen, ia masih memiliki kekuatan serang seperti itu. Merasakan bahwa kekuatan boneka pedang dengan cepat terkuras, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi keheranan. Dia merenung sejenak dan memanggil Tiruan Sing Lua untuk menyerang Heaven Lock bersama dengan Chaos Divine Beast. Pedang Surga Tanpa Batas Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan merobek tekanan berat yang melonjak keluar dari formasi penguncian surga. Dia terbang ke udara dan melepaskan beberapa niat dao dan dengan gila-gilaan memasukkannya ke dalam pedang kaisar surga. Dia menebas dengan pedangnya dan aura pedang yang tak terbatas merobek ruang formasi penguncian surga. Itu tak terbendung seperti dao tanpa batas dan menebas kunci surga. Retakan Setelah menerima serangan pedang Ye Chen Feng, sedikit retakan muncul di Heaven Lock. Sejumlah besar pola formasi bocor keluar dari celah dan membentuk Heaven Locking Chains yang menyegel ruang kosong. Mereka ingin mengunci Ye Chen Feng dan mencekiknya sampai mati. Tiga garis besar keturunan, nyalakan. Saat Heaven Locking Chains yang padat menyerang, Ye Chen Feng segera menyulut tiga garis keturunan besarnya. Meminjam kekuatan Chaos Divine 3, dia dengan paksa menggabungkan tiga garis keturunan besar bersama-sama dan meningkatkan pertahanan fisik dan kekuatan tempurnya. Tiga kepala dan enam tangan. Setelah itu, Ye Chen Feng berubah menjadi wujud Pamungkas 3 Heads and Six Arms. Dia memegang pedang, kapak, palu, tombak, kapak belati, dan perisai. Dia menyerang dengan ganas dan melepaskan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dengan paksa menghancurkan penjara pengunci surga. Dua klon Chaos Divine Beast juga menyerang dengan sekuat tenaga dan terus-menerus menghancurkan Heaven Locking Chains yang melingkari ruang hampa. Gu Ji Ange, hati pedang bulan cerah. Saat Ye Chen Feng mengendalikan lima lengannya untuk memblokir serangan rantai pengunci surga, dia segera mengeksekusi Gu Ji Ange yang baru saja dia kuasai dan tebas di rantai pengunci surga. Pancaran pedang yang tak terkalahkan keluar dari kaisar pedang surgawi dan beresonansi dengan suara Dao Agung yang membuat seseorang ingin memujanya. Itu seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit, membelah sungai dan melepaskan niat Dao yang tak terbatas. Itu menghancurkan sejumlah besar rantai penguncian surga dan menebas rantai penguncian surga. Kekuatan pedang ini terlalu kuat dan melebihi batas yang bisa ditahan oleh ruang itu. Petak-petak besar ruang runtuh bersama dengan lintasan pancaran pedang grip Dao. Retakan Setelah diserang oleh pedang bulan cerah milik Ye Chen Feng, rantai pengunci surga bergetar hebat dan retak sekali lagi. Namun, karena semakin banyak retakan muncul di permukaan rantai penguncian surga, pola formasi rantai penguncian surga menjadi semakin padat. Ini menciptakan sedikit masalah bagi Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast. Transformasi Naga Sejati Melihat tubuh Ye Chen Feng diikat oleh sejumlah besar rantai pengunci surga, dia segera berubah menjadi naga sejati dengan kehebatan naga yang mengguncang langit. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan membawa kekuatan penghancur saat dia dengan paksa merobek rantai pengunci surga yang padat. Dia menabrak rantai penguncian surga yang menjadi semakin retak, meningkatkan jumlah retakan pada rantai penguncian surga. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan Sebelum ribuan pola penguncian surga bisa terbang keluar dari retakan, Ye Chen Feng mengeluarkan Anulus Diok Sembilan Naga dan memuntahkan dua suap darah ke dalamnya. Dia mengaktifkan Rosain Artifak dan menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam Nine Dragon Jade Anulus terus-menerus. Dia membentuk naga ganas yang hendak menyerang rantai pengunci surga. Setelah diserang oleh Nine Dragon Jade Anulus secara langsung, sebuah lubang muncul di Heaven Locking Chains. Kekuatan formasi pengunci surga juga menurun. Ikan spiritual, Raja Pembantaian, Mo Feng Yun, Singa Darah Naga, Tanduk Tunggal, Kerabesi, Pegasus, Kadal Berkepala Dua, bekerja sama untuk menghancurkan rantai pengunci surga. Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya hampir habis oleh Nine Dragon Jade Anulus, memanggil semua pembantunya dan menyerang Heaven Locking Chains bersama-sama. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian serangan ganas, rantai pengunci surga yang rusak para akhirnya pecah dengan kekuatan gabungan semua orang. 1025. Viu, akhirnya rusak. Melihat formasi kunci surga menghilang, Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya hampir habis, menghela nafas lega. Dia meneguk air pengembalian surga dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pada saat yang sama, mutiara spiritual kehidupan di meridian olah surga Ye Chen Feng melepaskan sejumlah besar energi kehidupan dan bergabung dengan tubuhnya untuk mempercepat pemulihannya. Oh, tulang, tulangku, akhirnya aku menemukanmu. Chaos Divine Beast meraung dengan penuh semangat saat melihat tulang-tulang besar yang berserakan di tanah tidak jauh dari sana. Mereka mengalir dengan cahaya dan berisi rune setan. Itu sangat kuat. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana itu berkultivasi? Bagaimana cara mengolah kerangkanya sedemikian rupa? Melihat tulang Chaos Divine Beast, naga banjir bertanduk satu dan kera besi berbulu emas merasakan perbedaan level mereka. Mereka terkejut dan memandangi Chaos Divine Beast dengan cara berbeda. Bos, lindungi aku. Saya ingin memurnikan tulang saya lagi dan mencoba membentuk tubuh asli saya. Chaos Divine Beast berkata dengan mata cerah. Jangan khawatir, dengan kami di sini, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Terima kasih bos. Setelah mengatakan itu, Chaos Divine Beast muncul di samping tulang besar yang ditinggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Merasakan aura familiar dari tulang, dia sangat bersemangat hingga tubuhnya bergetar. Api jiwa, bakar. Chaos Divine Beast tidak langsung menyatu dengan tulangnya. Sebaliknya, ia melakukan kemampuannya yang diwariskan dan melepaskan semua energi dalam jiwanya. Itu berubah menjadi api jiwa yang membakar dan menyulut tulang macan putih. Ia ingin melelekan tulang macan putih dan menggunakan energi murni untuk memperbaiki tulangnya sendiri sebelum bergabung dengannya. Meskipun api jiwa Chaos Divine Beast sangat kuat, tulang macan putih masih merupakan tulang dari Saint Beast. Sangat sulit untuk mencairkannya. Chaos Divine Beast menampilkan kemampuannya yang diwariskan dan menghabiskan satu bulan penuh untuk melelehkan sebagian dari tulang macan putih. Meleleh. Chaos Divine Beast menggunakan cairan tulang murni dari tulang macan putih untuk menyatu dengan tulangnya sendiri untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Heaven Lockchain. Setelah menyatu dengan cairan tulang macan putih, permukaan tulang Chaos Divine Beast memantulkan sejumlah besar cahaya dan berubah menjadi rune iblis misterius. Itu langsung menarik perhatian Jin King, singa darah naga, kera besi berbulu emas, dan hewan surgawi lainnya. Seberapa kuat kekuatan di puncak kekacauan. Melihat pola iblis yang mengalir di permukaan tulang chaos, Ye Chen Feng merasa bahwa setiap tulang binatang dewa chaos sangat berharga. Itu sangat menarik bagi binatang iblis. Setelah menyerap sejumlah besar cairan tulang, retakan pada permukaan Chaos Divine Beast sedang diperbaiki. Tulang baru tumbuh dari bagian yang rusak. Sekitar dua bulan kemudian, Divine Beast of Chaos melepaskan Flame of Soul-nya dan benar-benar melelehkan tulang harimau putih itu. Itu melelehkan semua cairan tulang halus ke dalam tulangnya dan berhasil memperbaiki kerusakan pada tulangnya. Tulang, Fusi. Melihat kerangkanya yang sempurna, jiwa Chaos Divine Beast segera menyelam ke dalam tengkorak, yang bersinar dengan rune setan. Itu melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, mulai dari tengkorak dan menyempurnakan seluruh kerangka. Dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang bisa diperoleh kembali Chaos setelah menyatu dengan tulangnya. Ye Chen Feng tampak penuh harap. Jika binatang dewa kekacauan dapat kembali menjadi binatang suci, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melawan tiga kerajaan. Gemuruh. Ketika binatang dewa kekacauan sedang memurnikan tulang ke ekornya, serangkaian guntur yang memekakkan telinga terdengar. Petak-petak besar awan gelap menyapu dari segala arah seperti gelombang pasang. Mereka membentuk awan kesusahan yang gelap di atas kepala binatang dewa kekacauan. Hukuman ilahi. Melihat awan kesengsaraan yang semakin tebal dan tebal, Ye Chen Feng berteriak, semuanya, cepat mundur. Tinggalkan area di mana kekacauan sedang mengalami kesengsaraan. Ini? Ini sepertinya hukuman ilahi binatang suci. Bos kekacauan akan menerobos ke alam binatang suci. Singa darah naga Jin King merasakan aura destruktif dari awan kesusahan dan merasakan jiwanya bergetar. Itu berbisik. Dengan kekuatan kekacauan, seharusnya tidak sulit untuk melewati hukuman ilahi binatang suci. Binatang ilahi kekacauan adalah salah satu binatang ilahi paling kuat di alam semesta. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Chen Feng percaya bahwa kekacauan dapat menemukan tulang dan melewati hukuman ilahi binatang suci. Jika itu di alam surga, dengan kekuatan dan bakat bos kekacauan, itu pasti bisa melewati hukuman ilahi binatang suci dan berubah menjadi binatang suci. Tapi di ruang tingkat rendah ini, mungkin berbahaya. Karena binatang suci itu melebihi batas kekuatan dunia ini, kemungkinan besar ia akan menarik kekuatan dunia ini untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi bos kekacauan untuk mematahkan belenggu dan berubah menjadi binatang suci. Jin King Dragon Blood Lion berkata. Kekuatan dunia bisa membunuh Ye Chen Feng. Dia mengangkat alisnya dan menunjukkan jejak keseriusan. Jadi, hukuman ilahi binatang suci itu sangat berbahaya. Setidaknya di ruang ini, saya tidak memiliki keberanian untuk menantang hukuman ilahi binatang suci. Jin King Dragon Blood Lion mengangguk dan berkata. Chaos, dua roh kehidupan ini untukmu jika kamu membutuhkannya. Binatang dewa kekacauan sangat penting bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng takut akan terjadi kecelakaan selama kesengsaraan, jadi dia memberikan dua roh surga yang berharga kepada binatang dewa kekacauan. Jangan khawatir, bos. Hukuman ilahi binatang suci tidak sulit bagiku. Lihat aku memecahkannya nanti. Binatang dewa kekacauan itu berkata dengan semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang mengamuk sepertinya merobek langit. Oke, kami akan melindungi Anda dari samping. Ye Chen Feng mengangguk dan dengan cepat mundur. Dia dengan sabar menunggu binatang dewa kekacauan melewati kesengsaraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur di awan kesusahan menjadi semakin keras. Tekanan yang menyesakan keluar dari awan kesusahan, membentuk badai yang mengerikan, menyapu langit dan bumi. Ada begitu banyak bayangan binatang buas di awan kesusahan. Apakah ini kesengsaraan seratus binatang yang legendaris? Melihat bayangan binatang buas di awan kesusahan, singadara naga-naga Jin King, yang pernah tinggal di alam King Yun, membuka matanya lebar-lebar dan menebak kebenaran dari hukuman ilahi binatang buas yang kacau. Kesengsaraan seratus binatang. Seberapa kuat kesengsaraan seratus binatang ini? Merasakan aura di awan kesusahan, kerabesi berambut emas membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan kaget. Kesengsaraan seratus binatang sangat kuat dan jarang terlihat di alam King Yun. Hanya binatang suci paling murni yang bisa menyentuh binatang suci ini. Jin King Dragon Blood Lion menjelaskan dengan detail. Binatang ilahi yang paling murni. Kerabesi berambut emas dan naga banjir bertanduk satu saling memandang dan melihat kepahitan di mata masing-masing. Dibandingkan dengan binatang dewa kekacauan, mereka bukan apa-apa. Jika mereka tidak bekerja keras untuk berkultivasi, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Ye Chen Feng. Melolong. Saat mereka berbicara, raungan binatang buas yang memekakkan telinga keluar dari awan kesusahan yang tebal. Suara yang mengerikan bisa menelan gunung dan sungai, menyebabkan langit dan bumi berubah dan awan bergetar. Pada saat berikutnya, sejumlah besar bayangan binatang dengan pola dao keluar dari awan kesusahan yang tebal. Ada naga asli, burung phoenix asli, kilin, kura-kura hitam, dan ular terbang. Sejumlah besar binatang dewa, yang jarang terlihat di alam King Yun, membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan kehendak dao. Mereka menyerang binatang dewa kekacauan yang baru saja bergabung dengan kerangkanya. Ayo, surga sialan, kekacauan kakek tidak terkalahkan. Binatang dewa kekacauan meraung ke langit dan mengendalikan kerangka dengan pola setan. Itu terbang dan bertabrakan dengan kesengsaraan seratus binatang yang menakutkan. 1026. Ledakan. 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 Ketika malapetaka ratusan binatang menghantam binatang kekacauan ilahi, terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Badai destruktif yang tak berujung menyapu kehampaan, mengaduk-aduk ruang dalam jarak puluhan mil. Itu kacau dan kacau. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Cahaya lima elemen caotik. Diserang oleh sejumlah besar Divine Beast Dao Shadows, Divine Beast of Chaos segera membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar caotik Five Elements Light yang merusak, membombardir Divine Beast Dao Shadows. Untuk menembus malapetaka ratusan binatang, semua bayangan dao binatang ilahi harus dihancurkan. Di bawah serangan penuh dari Divine Beast of Chaos, True Dragon Dao Shadows yang ganas hancur. Lusinan kekuatan hukuman surga membombardir Divine Beast of Chaos, meledakannya dari udara ke tanah, menciptakan kawah besar. Bagus, ini bagus. Biarlah hukuman surga datang lebih dahsyat. Divine Beast of Chaos mengandalkan tulang-tulangnya yang lebih keras daripada senjata dao tingkat tertinggi untuk menahan serangan bencana seratus binatang. Itu tidak terluka. Itu meraung dengan arogan dan terus menyerang ke depan, membombardir Divine Beast Dao Shadows yang menyerangnya. Di bawah serangan penuh dari Divine Beast of Chaos, Divine Beast Dao Shadows terkoyak satu per satu, berubah menjadi sejumlah besar pola dao murni yang bergabung ke dalam kerangka Divine Beast of Chaos. Namun, malapetaka seratus binatang yang dapat menghancurkan senjata dao tingkat tertinggi tidak dapat mematahkan pertahanan kerangka binatang kekacauan ilahi. Kerusakan yang terjadi padanya sangat terbatas. Sungguh pertahanan yang kuat. Saya bertanya-tanya apakah kekuatan dunia akan muncul di saat-saat terakhir. Tatapan tajam Ye Chen Feng menembus ruang yang kacau. Dia melihat awan bencana yang berjatuhan dengan keras di kehampaan, terus-menerus menghasilkan bayangan dao binatang ilahi. Dia diam-diam khawatir. Jika kekuatan dunia muncul, itu pasti akan mengancam kehidupan Divine Beast of Chaos. Gunung Caotik Divine Beast of Chaos bertarung sengit selama lebih dari satu jam. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba membesar, berubah menjadi gunung tulang putih. Dengan kekuatan penekan yang tak ada habisnya, itu membombardir Divine Beast Dao Shadows yang mengaum dengan ganas dan memuntahkan Dao Will Light. Dengan satu serangan, bayang-bayang beberapa Divine Beast hancur. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar tanpa henti. Melolong Penghancuran begitu banyak Divine Beast Dao Shadows benar-benar membuat marah seratus kesengsaraan binatang. Lusinan bayangan dao binatang ilahi yang menakutkan dengan cepat berkumpul di bawah pengaruh awan kesengsaraan yang berputar cepat. Segera, mereka membentuk Divine Beast Dao Shadows yang identik dengan Divine Beast of Chaos. Chaos Divine Beast Dao Shadows ini telah bergabung dengan kekuatan yang tersisa dari kesengsaraan seratus binatang. Kekuatannya jauh lebih besar daripada semua Chaos Divine Beast Dao Shadows, dan itu merupakan ancaman yang cukup besar bagi Chaos Divine Beast. Cahaya kacau dari lima elemen. Melihat Chaos Divine Beast Dao Shadows yang bahkan lebih besar dan lebih kuat dari dirinya sendiri, semangat juang Chaos Divine Beast Dao Shadows meningkat bukannya menurun. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan Chaos Five Elements Light yang mengalir seperti bimah sakti menuju Chaos Dao Shadows. Melolong. Tubuh besar Chaos Dao Shadows dipenuhi dengan cahaya bencana. Raungan yang bisa menelan gunung dan sungai dilepaskan dari mulutnya. Itu langsung menghancurkan ruang dalam jarak satu kilometer, melonjak dan menghancurkan cahaya elemen lima kekacauan saat membombardir Chaos Divine Beast. Gunung kacau. Merasakan ruang di depannya hancur, binatang dewa kekacauan itu segera berubah menjadi tubuh seperti gunung. Itu seperti gunung yang bergerak, dengan paksa menghancurkan raungan bayangan dewa kekacauan. Namun, kekuatan raungan itu di luar imajinasi. Chaos Sol masih mengalami kerusakan yang signifikan, dan cahaya jiwanya sedikit redup. Chaos Dao Shadows terus menyerang. Niat membunuhnya yang mengerikan mengubah warna langit dan bumi, dan serangannya menghancurkan kehampaan. Itu menghancurkan serangan balik Chaos Divine Beast dengan mudah. Segera, serangan Chaos Divine Beast ditekan. Tulang-tulangnya yang ditutupi dengan pola setan juga mengalami beberapa kerusakan. Gempa bumi bintang. Kerusakan pada tulangnya terus meningkat, dan Chaos Divine Beast mengamuk. Itu memobilisasi energi besar yang terakumulasi dalam jiwanya dan dengan paksa menggunakan kemampuan warisan terkuatnya. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi bintang tulang putih yang diselimuti pola bawaan Dao dan jatuh ke arah Chaos Dao Shadowsado. Pada saat ini, bintang yang telah diubah oleh Chaos Divine Beast menjadi satu-satunya benda di luar angkasa. Semua cahaya dan energi dalam kehampaan disedot olehnya, memperkuat kekuatan serangannya. Boom-boom. Bintang tulang putih dengan kejam menabrak Chaos Dao Shadowsado. Sinar cahaya yang menyilaukan memenuhi langit, seperti matahari yang terik meledak di kehampaan. Cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Setelah menerima kekuatan penuh dari serangan Chaos Divine Beast, retakan segera muncul di tubuh besar Chaos Dao Shadowsado. Seluruh tubuhnya dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Gempa bumi bintang. Chaos Divine Beast tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Itu melepaskan akumulasi energi dalam jiwanya lagi, berubah menjadi bintang tulang putih yang menabrak Chaos Dao Shadowsado, bertekad untuk menghancurkannya. Di bawah serangan tanpa henti Chaos Divine Beast, semakin banyak retakan muncul di Chaos Dao Shadowsado. Tungkei depannya yang seperti pilar dihancurkan oleh gempa bumi starfall dari Chaos Divine Beast, berubah menjadi sejumlah besar pola Dao yang bergabung ke dalam tulang Chaos Divine Beast. Iya, kekuatan baru lahir di awan kesusahan. Melihat bahwa serangan ganas Chaos Divine Beast menahan Chaos Dao Shadowsado dan menghancurkan tubuhnya yang sangat besar, jiwa kuat Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan baru telah muncul di awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras. Kekuatan ini begitu kuat hingga melampaui kesengsaraan seratus binatang. Sepertinya Dragon Blood Lion benar. Kesengsaraan Chaos Divine Beast di Fighting Soul Continent telah melanggar aturan Heavenly Dao dari Fighting Soul Continent. Setelah melewati kesengsaraan seratus binatang dan berubah menjadi binatang suci, itu akan menarik kekuatan dunia dari benua jiwa pertarungan untuk menghancurkannya. Ye Chen Feng merasakan bahwa kekuatan baru di awan kesusahan mirip dengan kekuatan Dao Surgawi dari benua jiwa pertarungan. Dia tahu bahwa kekuatan dunia telah muncul, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Dia menggabungkan beberapa kristal langit dan hampir semua kristal jiwa bermutu tinggi ke dalam tubuh boneka pedang. Dia bersiap untuk membiarkan boneka pedang melindungi Chaos Divine Beast ketika nyawannya dalam bahaya. Gunung Kekacauan, Hancurkan Chaos Divine Beast meraung dan berubah menjadi gunung Chaos yang mengjulang tinggi lagi. Dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, itu menghancurkan Chaos Dao Sado yang hancur. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan kepala Chaos Dao Sado. Lebih dari seratus juta pon kekuatan menyembur ke Chaos Dao Sado dan hampir menghancurkan tubuhnya yang sangat besar. Hukuman Surgawi Binatang Suci, apakah hanya ini yang kamu punya? Kekacauan kakekmu belum puas. Beri aku lebih banyak kekuatan. Chaos Divine Beast, yang kekuatannya terus meningkat setelah bergabung dengan sejumlah besar Dao Will Rune, berteriak keras, memprovokasi kekuatan hukuman Surgawi. Huh, babi ini. Saya bertanya-tanya apakah itu akan menangis ketika kekuatan dunia turun. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia melihat Chaos Divine Beast yang arogan. Chaos Divine Beast terus berteriak dan menyerang. Serangan ganasnya terus-menerus menghancurkan Chaos Dao Sado yang dipenuhi luka dan menyatu dengan Dao Will Rune. Akhirnya, di bawah serangan ganas Chaos Divine Beast, Chaos Dao Sado hancur dan berubah menjadi ribuan Dao Will Rune. Mereka dicap di tulang Chaos Divine Beast dan sangat meningkatkan kekuatannya. Saat Chaos Divine Beast hendak menggunakan Dao Will yang terkandung dalam kesengsaraan seratus binatang untuk membangun kembali tubuhnya, kekuatan mengerikan merobek awan kesengsaraan yang tingginya ratusan kaki dan membelah kekosongan menjadi dua. Dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, itu menabrak Chaos Divine Beast yang arogan. Kekuatan yang mengerikan meledakkan Chaos Divine Beast dari udara dan membuat lubang besar di tanah. Sepertiga dari tulangnya hancur dan jiwanya berlubang. Saat Chaos Divine Beast melewati kesengsaraan seratus binatang dan berubah menjadi binatang suci, kekuatan dunia dari benua Dohun turun. 1027 Sialan, kekuatan macam apa ini? Beraninya kamu bermain denganku, kakek kekacauan tidak akan melepaskanmu. Merasa tulangnya retak, Chaos Divine Beast membakar jiwanya dengan segala cara untuk mengaktifkan Dao Will yang tercetak di tulangnya untuk melawan kekuatan dunia benua Dohun. Namun, kekuatan dunia terlalu menakutkan. Chaos Divine Beast, yang belum sepenuhnya berubah menjadi Secret Beast, tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat tulangnya akan dihancurkan oleh kekuatan dunia, ia dengan cepat bergabung dengan roh kehidupan. Dengan kekuatan pemulihan yang kuat dari roh kehidupan, ia memperbaiki tulangnya yang patah dan menolak baptisan dan pengaruh kekuatan dunia dengan sekuat tenaga. Boneka pedang, tolong cepat! Merasakan bahwa kehidupan Chaos Divine Beast berada dalam bahaya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memerintahkan boneka pedang untuk membantu. Suara mendesing. Terdengar suara yang menusuk telinga saat boneka pedang meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan terbang menuju Chaos Divine Beast yang dibombardir oleh kekuatan dunia. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir Chaos Divine Beast dan mengurangi tekanan padanya. Kekacauan, cepat menerobos ke alam binatang suci. Jika Anda ingin menyelesaikan krisis di depan Anda, Anda harus berubah menjadi binatang suci agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mentransmisikannya ke telinga Chaos Divine Beast saat dia menginstruksikan. Kekuatan kehendak dao, gabungkan dengan tubuhku dan bangun kembali. Chaos Divine Beast, yang tekanannya sangat berkurang, segera melakukan sihir warisannya dan dengan cepat bergabung dengan kekuatan dao yang tercetak di tulangnya. Saat menggunakan roh kehidupan untuk memperbaiki retakan di tulangnya, ia merekonstruksi tubuhnya dan mencoba menerobos ke alam binatang suci dengan sekuat tenaga. Seper-sepuluh, seper-lima, sepertiga dari energinya telah dikonsumsi. Ye Chen Feng telah menggabungkan hampir semua kristal jiwa tingkat tertinggi ke dalam tubuh boneka pedang, termasuk tiga kristal surga tingkat rendah. Namun, energi sebesar itu telah dikonsumsi oleh sepertiga dari kekuatan dunia setelah selusin nafas. Ye Chen Feng terus memikirkan cara untuk melemahkan kekuatan dunia. Nine Dragon Jade Anulus, serang. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan memanggil sembilan naga Giok Anulus. Dia menuangkan hampir semua kekuatan jiwanya ke sembilan naga Giok Anulus dan mengendalikan sembilan naga Giok Anulus untuk membentuk naga yang mematikan. Itu melonjak ke awan dan menyerang kehampaan yang kacau, menyerang sumber kekuatan dunia. Dong 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 Setelah diserang oleh Nine Dragons Jade Anulus, suara keras seperti lonceng terdengar di kehampaan. Suara mengerikan itu menyebar hingga puluhan mil, menghancurkan sebagian besar tumbuh-tumbuhan dan bebatuan. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan retakan seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan runtuh. Kekuatan asal dunia diserang oleh sembilan naga Jade Anulus, dan kekuatannya langsung berkurang. Ini sangat mengurangi konsumsi energi SWAT Puppet dan membeli lebih banyak waktu untuk Chaos Divine Beast. Pada saat ini, Chaos Divine Beast tidak lagi sombong. Dia fokus pada merekonstruksi tubuh fisiknya dan menjalani transformasi paling mendasar untuk menerobos ke Saint Beast Realm. Namun, di bawah baptisan kekuatan alam, kecepatan penggabungannya dengan kekuatan dao besar meningkat secara eksponensial. Tulangnya menjadi semakin keras, dan potensinya distimulasi sedikit demi sedikit. Sekitar 13 napas kemudian, sumber kekuatan dunia menghancurkan absolute kill Mad Dragon dan memulihkan kekuatan terkuatnya. Seperti air terjun bima sakti, itu meruntuhkan ruang dan membombardir wayang pedang. Segera, energi SWAT Puppet abis, dan dikirim terbang oleh kekuatan mengerikan dunia. Saint Beast sedang berubah. Chaos Divine Beast menggunakan waktu yang dibeli oleh SWAT Puppet dan Ye Chen Feng untuk menyatu dengan kekuatan dao agung yang baru saja dicap ke dalam tulangnya. Itu berhasil merekonstruksi tubuh fisiknya dan mempercepat proses transformasi menjadi Saint Beast. Energi dalam tubuhnya juga meningkat pesat selama proses transformasi. Kualitasnya berubah dengan cepat karena menahan pemboman kekuatan dunia dengan sekuat tenaga. Sialan, siapa yang licik melawanku? Jika saya mengetahuinya, saya akan duduk di atasnya dan membunuhnya. Tubuh fisik yang baru direkonstruksi terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan dunia. Chaos Divine Beast sangat kesakitan sehingga meringis dan mengutuk dengan keras saat melawan. Mendengar bahwa Chaos Divine Beast masih memiliki energi untuk mengutuk surga ketika nyawanya dipertaruhkan, Ye Chen Feng sedikit terdiam. Roh kehidupan, sekering. Melihat bahwa tubuh fisik Chaos Divine Beast yang baru direkonstruksi sedang dihancurkan oleh kekuatan dunia, ia menyatu dengan bagian terakhir dari roh kehidupan dan meminjam kekuatan roh kehidupan untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Saat tubuh fisiknya terus hancur, diperbaiki, dihancurkan, dan diperbaiki, ia akhirnya menyelesaikan metamorfosis terakhirnya. Melalui baptisan kekuatan dao besar dan kekuatan dunia yang tercetak di tulangnya, ia menembus belenggu alamnya dan bermetamorfosis menjadi binatang suci. Bos, pinjamkan aku peti mati itu di alam semesta. Saat itu berubah, Chaos Divine Beast mengeluarkan teriakan bernada tinggi dan berteriak keras. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan peti mati perunggu keras yang beratnya ratusan ribu jin. Itu adalah mayat kaisar bintang terkubur. Dia membuangnya dengan sekuat tenaga. Itu terbang menuju Chaos Divine Beast seperti naga panjang. Formulir Pertempuran Setelah menangkap peti mati perunggu yang dilempar Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast segera mengeksekusi kemampuan garis keturunannya. Energi iblis di tubuhnya meningkat dengan mantap. Kedua matanya menembus langit, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat perkasa. Itu berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Chaos Divine Beast memegang peti mati perunggu besar di tangannya dan meletus dengan kekuatan lebih dari 150 juta jin dan energi iblis yang melonjak. Itu melambaikannya dengan cepat dan menahan kekuatan dunia yang terus turun. Mutiara kehidupan spiritual, percepat pemulihan. Ye Chen Feng meminum seluruh botol air surga yang kembali. Dia mengendalikan mutiara kehidupan spiritual di meridian sentingnya dan menuangkan kekuatan kehidupan dalam jumlah besar untuk mempercepat pemulihan kekuatan jiwanya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk terus menyerang sumber kekuatan dunia dan membantu Chaos Divine Beast menerobos krisis hidup dan mati ini. Waktu berlalu menit demi menit. Chaos Divine Beast dalam bentuk pertempurannya bermandikan kekuatan dunia dan bermandikan darah. Namun, kekuatan dunia terlalu menakutkan. Itu terus menghancurkan peti mati perunggu dan merusak tubuh Chaos Divine Beast. Tubuhnya yang perkasa dibombardir menjadi kekacauan berdarah. Saat cederanya semakin parah, kecepatan serangan Chaos Divine Beast menjadi lebih lambat. Namun, itu tidak menyerah. Itu menggertakkan giginya dan bertahan dengan getir. Itu melambaikan peti mati perunggu yang penuh retakan dan dicap dengan pola daobawaan. Itu menghancurkan kekuatan dunia sedikit demi sedikit dan melakukan perjuangan terakhir. Semuanya, perhatikan, dengarkan perintahku. Ikuti saya dan serang sumber kekuatan dunia dengan sekuat tenaga. Kami akan membantu Chaos Divine Beast menghentikan serangan kekuatan dunia. Merasa bahwa situasi Chaos Divine Beast tidak baik, Ye Chen Feng, yang telah memulihkan sekitar 70% dari kekuatan jiwanya, berteriak dan membakar tiga garis keturunannya. Dia berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Dia mengedarkan seni rahasia Surga Hijau dengan kecepatan tinggi dan memadatkan cakram Dao Surgawi di enam lengannya. Menyerang. Di bawah perintah Ye Chen Feng, cakram Dao Surgawi dengan enam lengannya ditembakkan pada saat yang sama dan membombardir sumber kekuatan dunia. Saat dia menyerang, Raja Pembantaian, Mo Feng Yun, ikan spiritual, dan hewan Surgawi lainnya menyerang pada saat yang sama. Garis-garis keterampilan Dao dan cahaya iblis melonjak ke langit, mencoba menghancurkan sumber kekuatan dunia yang tersembunyi di awan kesengsaraan. Nine Dragon jadi Anulus, serang. Ye Chen Feng menembakkan enam cakram Dao Surgawi dan segera menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke Anulus Diok Sembilan Naga. Dia memadatkan ultimate killing frenzy dragon dan membombardir sumber kekuatan dunia dengan serangan semua orang. Ledakan, 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 serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di awan kesengsaraan yang bergejolak. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan sumber kekuatan dunia dan melemahkan kekuatan dunia yang jatuh. Bintang tenggelam dan gempa bumi Memanfaatkan kesempatan ketika kekuatan dunia melemah, Chaos Divine Beast berubah menjadi bintang besar lagi dan melesat ke langit. Itu terus-menerus menghancurkan kekuatan dunia yang jatuh dan membombardir awan kesengsaraan yang penuh dengan lubang. Meminjam kekuatan semua orang, itu dengan paksa menghancurkan sumber kekuatan dunia. 1028 Ah, sialan Tuhan, lanjutkan, 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 bunuh aku jika kamu punya nyali. Dengan hilangnya kekuatan dunia, Divine Beast of Chaos mendapatkan kembali kesombongannya. Itu melangkah ke dalam kehampaan dan meraung. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kekacauan, itu adalah kekuatan dunia dari benua Dohun yang menyerangmu. Jika kamu terus memprovokasi aksiomas surgawi dunia, kekuatan dunia mungkin akan turun lagi. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Ye Chen Feng memandang Divine Beast of Chaos, menggelengkan kepalanya, dan memperingatkannya dengan serius. Ayo pergi. Kita tidak ingin tinggal di Deat Ridge ini lagi. Ayo pergi dari sini dulu. Setelah itu, Ye Chen Feng menempatkan semua orang dan hewan surgawi ke dalam cermin semesta dan terbang dengan cepat ke pintu masuk Deat Ridge. Karena Ye Chen Feng pernah berada di Deat Ridge sebelumnya, dia meninggalkan Deat Ridge dengan mudah. Dia kembali ke tanah kutub kehidupan dan kematian. Setelah beberapa jam terbang, dia meninggalkan hutan salju kutub. Dia mengendarai Pegasus yang cepat dan terbang menuju gunung berkabut. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng tiba di gunung berkabut. Dia menemukan bahwa setelah berbulan-bulan rekonstruksi, gunung berkabut tampak baru. Ada pavilion baru di gunung. Namun, karena vena spiritual dihancurkan, kis spiritual di gunung berkabut tidak kaya. Istana surgawi berkabut. Cheng Feng, kupikir kamu lupa tentang kami setelah kamu menikah. Sue Piao Ling memandang Ye Chen Feng yang telah menyentuh hatinya dan menunjukkan senyum yang rumit. Dia dengan bercanda berkata, mengapa Anda tidak membawa pengantin wanita untuk menemui kami? Apakah Anda takut dia akan cemburu? Nih Chang sudah pergi. Pakaian menghela nafas pelan dan mengungkapkan senyum pahit saat dia berbicara. Cheng Feng sudah pergi. Apa yang terjadi antara kamu dan Nona Yue? Sue Piao Ling sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Yah, itu cerita panjang. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan memberitahunya apa yang terjadi pada keluarga Yue tanpa menyembunyikan apapun, termasuk identitas asli Yue Ni Chang. Apa Lady Yue adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi Void God Realm? Sekarang, ingatannya dari kehidupan masa lalunya terbangun. Dia merobek dunia spasial dan kembali ke alam Void God. Setelah mendengarkan narasi Ye Chen Feng, Sue Piao Ling memiliki perasaan yang aneh. Identitas Yue Ni Chang berada di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka bahwa Yue Ni Chang memiliki rahasia seperti itu. N, saya tidak berharap latar belakang Ni Chang menjadi begitu besar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tapi tidak peduli seberapa besar rintangannya, Aku akan naik ke Void God Realm untuk menemukannya. Iya, selama Anda memiliki kepercayaan diri, Akan ada hari di mana salju akan turun. Piao Ling menganggup dan berkata, Kak Piao Ling, kali ini aku membawakanmu bambu roh. Pindahkan ke sumber venaroh gunung berkabut. Perlahan-lahan dapat memulihkan venaroh gunung berkabut yang layu Dan memulihkan roh ki gunung berkabut. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia mengeluarkan bambu ungu surgawi berusia jutaan tahun Dan memberikannya kepada Sue Piao Ling. Apa? Jenis bambu apa ini? Bagaimana spirit key-nya bisa begitu kuat? Merasakan spirit key di dalam celestial purple bambu, Mata Sue Piao Ling melebar karena terkejut. Bambu ungu surgawi ini adalah barang dari alam surga. Umurnya lebih dari satu juta tahun. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Ye Chen Feng memperkenalkannya dengan lembut. Item dari alam surga yang berusia lebih dari satu juta tahun. Sue Piao Ling tersentak. Bahkan di alam abadi berkabut, Tidak ada spirit key lain yang bisa dibandingkan dengannya. Selain bambu ungu surgawi ini, Saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda menyiapkan arai pengumpulan roh dan arai perlindungan gunung untuk melindungi gunung berkabut agar tidak diserang. Meskipun Ye Chen Feng bukan murid gunung berkabut, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap gunung berkabut. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada gunung berkabut, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Sementara Ye Chen Feng tinggal di gunung berkabut untuk mengatur arai pengumpulan roh dan arai perlindungan gunung, Mo Feng Yun diam-diam meninggalkan gunung berkabut dan pergi ke keluarga Yue di benua timur di bawah instruksinya. Dia meminta Mo Feng Yun untuk pergi ke keluarga Yue karena dia menduga bahwa yayasan keluarga Yue telah terguncang. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengandalkan kerajaan Kirin dan memasuki Abyss of Hell bersama mereka. Jika Mo Feng Yun bisa mendapatkan kepercayaan dari keluarga Yue, dia bisa menggunakan Mo Feng Yun untuk mengikuti keluarga Yue ke jurang neraka, yang terkait erat dengan asalnya. Hundun, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kamu lakukan. Apakah Anda bersedia melakukannya? Ye Chen Feng menghabiskan beberapa hari untuk membuat arai pengumpulan roh yang besar di gunung berkabut. Namun, fena roh gunung berkabut rusak parah karena pertempuran saat itu. Bahkan dengan bambu ungu surgawi dan banyak biji spirit ki, gunung berkabut tidak akan dapat pulih ke keadaan semula dalam beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Bos, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan sekarang. Divine Beast of Chaos menepuk dadanya dengan bangga dan berkata. Pada saat ini, Divine Beast of Chaos berubah menjadi pria kekar. Wajahnya begitu dipahat sehingga tampak seperti diukir oleh pisau. Matanya seperti obor dan tubuhnya penuh energi ledakan. Matanya begitu tajam sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Energi yang dia keluarkan membuatnya semakin kuat. Pergi ke persimpangan antara tanah barat dan tanah selatan dan pindahkan gunung roh kembali ke saya. Melihat Divine Beast of Chaos yang sombong, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis. Bos, apakah Anda bercanda? Divine Beast of Chaos melebarkan mulutnya dan tercengang. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan? Mengapa Anda mundur sekarang? Ye Chen Feng memandangi Divine Beast of Chaos dan berkata dengan senyum tipis. Bos, dengan kekuatanku saat ini, meski aku bisa memindahkan gunung, bukankah jaraknya terlalu jauh? Saya pikir saya akan kelelahan di tengah jalan. Divine Beast of Chaos menggaru kepalanya dan berkata dengan kurang percaya diri, bagaimana dengan ini? Aku akan memindahkan gunung roh dari gunung roh kembali. Seharusnya lebih baik daripada memindahkan gunung. Oke, lalu pergi dan kembali dengan cepat. Ye Chen Feng tidak ingin Divine Beast of Chaos memindahkan gunung. Dia hanya ingin menekan kesombongannya. Jangan khawatir, bos. Saya akan memindahkan semua gunung roh-gunung roh-gunung roh paling lambat dalam sebulan. Setelah mengetahui lokasi persis gunung roh, binatang kekacauan ilahi segera meninggalkan gunung berkabut dan pergi ke gunung roh untuk menggali gunung roh-gunung roh. Setelah Divine Beast of Chaos pergi, Ye Chen Feng tidak menahan diri. Dia memanggil ribuan Array Flux dan menyebarkannya di setiap sudut gunung berkabut untuk mengatur Tousan Kill Array. Setelah Tousan Kill Array terbentuk, serangan eksplosif itu cukup untuk membunuh kaisar binatang tempur tingkat 4. Waktu berlalu hari demi hari. Karena area untuk mengatur Array terlalu besar, Ye Chen Feng menghabiskan banyak usaha. Butuh waktu hampir sebulan untuk menyelesaikan Tousan Kill Array. Selama waktu ini, Divine Beast of Chaos menggunakan kemampuan bawaannya dan menelan delapan Spirit Mountain yang berat dari Spirit Mountain. Dia membawa mereka kembali dan mengintegrasikannya ke dalam gunung berkabut. Setelah mengintegrasikan delapan pegunungan roh, gunung berkabut segera mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selain itu, Array pengumpulan roh terus mengumpulkan roh ki dari langit dan bumi. Gunung berkabut menjadi surga. Sister Piaoling, alat surga, alat bumi, seni jiwa, keterampilan jiwa, dan pil roh ini semuanya untuk Anda. Mereka akan menjadi fondasi gunung berkabut. Ye Chen Feng mengambil beberapa harta yang diperolehnya dari pembunuhan bertahun-tahun dan memberikan semuanya kepada Sue Piaoling. Meskipun harta ini hampir tidak berguna bagi Ye Chen Feng saat ini, mereka sangat berharga dan penting bagi Sue Piaoling dan gunung berkabut. Dengan harta karun dan slip batu giyok ini, gunung berkabut tidak akan jauh dari kemunculan kembali. Karena Ye Chen Feng tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini, dia menghabiskan banyak waktu dengan Ji King Sui, Bai Xia, dan Fu Yue sambil menunggu kabar dari Devil Feng Yun. Dia menggunakan beberapa pil sudo dao untuk membantu mereka meletakkan dasar kultivasi yang paling kokoh. Dia juga memberikan beberapa seni dao dan keterampilan dao yang kuat kepada mereka. Sama seperti gunung berkabut mengalami perubahan besar dari hari ke hari dan Ye Chen Feng memberikan pengalaman kultivasi kepada para gadis, iblis Feng Yun akhirnya mengirim berita bahwa dia telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari keluarga Yue. Tiga Tanah Suci yang dipimpin oleh Kerajaan Kirin juga bersiap untuk berkumpul di Laut Timur dan menuju jurang neraka bersama. 1029 Laut Timur adalah laut paling misterius dan luas di antara empat benua. Itu menutupi ruang tanpa batas dan menyembunyikan peluang dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Uji Iklan Tanda Air Uji Iklan Tanda Air Beberapa orang mengatakan bahwa ada binatang suci kuno yang hidup di Laut Timur. Dengan satu raungan, mereka bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mereka bisa menelan gunung dalam sekali teguk. Yang lain mengatakan bahwa ada gua dan harta karun yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno di Laut Timur. Jika seseorang bisa mendapatkannya, dia akan terlahir kembali dan menjadi maha kuasa. Namun, Abyss of Hell memang ada di banyak legenda. Kerajaan Kirin telah membayar mahal untuk merobek segel Abyss of Hell dan membuka gerbang neraka, yang menarik perhatian banyak pihak. Awalnya, Kerajaan Kirin ingin mengambil semua kesempatan di Abyss of Hell. Namun, Abyss of Hell terlalu berbahaya. Banyak penguasa Kerajaan Kirin mati karenanya. Oleh karena itu, Kerajaan Kirin meminta Istana Laut Timur, keluarga Yue, dan Gunung Sembilan Ketenangan untuk membantu mereka menjelajahi Abyss of Hell dan mengurangi korban mereka sendiri. Tuan Mudaye, ketika kita bertemu mereka, kita hanya bisa memanggil mereka Tuan dan murid. Tolong jangan salahkan mereka, kata Mo Feng Yun dengan hormat. Tidak apa-apa, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Ye Chen Feng, Mo Feng Yun, dan lima orang pengorbanan dari Sekte Iblis Barat bertemu dan segera berangkat ke Laut Timur. Setelah satu atau dua hari perjalanan, Ye Chen Feng dan kelompoknya yang terdiri dari tujuh orang bertemu dengan Yue Gu, Yue Rao, dan Yue Chan di sebuah kota tepi laut dekat Laut Timur. Meskipun Yue Gu dan yang lainnya telah pulih dari luka mereka, mereka tidak bersemangat. Jelas, mereka belum pulih dari keterkejutan dan khawatir tentang balas dendam Ye Chen Feng. Ini juga alasan mengapa mereka mengambil risiko dan memasuki Abyss of Hell. Hanya dengan mengandalkan pohon besar ini, bangsa ilahi kilin, dan kemudian mendapatkan beberapa peluang dari Abyss of Hell, barulah mereka memiliki harapan untuk melindungi keluarga Yue dan mempertahankan hidup mereka. Jika tidak, dengan kekuatan dan bakat Ye Chen Feng, dia akan dapat menyingkirkan keluarga Yue dari benua Timur dalam waktu singkat. Mo Feng Yun, bisakah mereka berenam dipercaya? Yue Chan bertanya dengan dingin sambil melirik Ye Chen Feng dan yang lainnya. Jangan khawatir, kepala keluarga Yue, mereka berenam adalah pembantu kepercayaan saya, dan Xuanzu adalah murid saya, jadi dia bisa dipercaya. Mo Feng Yun menjamin saat dia menunjuk Ye Chen Feng dan yang lainnya yang mengendalikan ilusori Dao Insight dan mengubah penampilan mereka. Murid, kapan Anda menerima seorang murid? Kata Yue Gu dengan sedikit terkejut. Matanya yang dalam mengeluarkan sinar cahaya saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, yang penampilannya telah sangat berubah, seolah dia ingin melihatnya. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah ilusori Dao Insight ke lapisan surgawi ke-9, dan jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa Yue Gu. Yue Gu tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku menerimanya sejak lama, tapi aku takut dia akan disakiti, jadi aku menyembunyikannya. Jurang neraka ini adalah kesempatan besar, jadi aku membawanya ke sini untuk mengalaminya. Mo Feng Yun berkata perlahan karena dia sudah memikirkan apa yang harus dikatakan. Alasan mengapa dia memperkenalkan Ye Chen Feng adalah karena dia takut Ye Chen Feng akan dikorbankan terlalu dini dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jadi itu alasannya, tapi bakat muridmu tidak buruk. Dia telah berkultivasi ke tingkat kaisar binatang tempur tingkat 1 di usia yang begitu muda. Dia adalah bakat yang bisa dibentuk. Yue Gu merasa Ye Chen Feng dan yang lainnya baik-baik saja, jadi dia menganggup dan berkata, ayo pergi. Kita akan pergi ke Laut Timur dan bertemu dengan orang-orang dari Kerajaan Kirin. Setelah itu, mereka terbang keluar kota tepi pantai dengan lebih dari 20 orang. Mereka terbang menuju titik pertemuan dan bertemu dengan orang-orang dari Kerajaan Kirin yang datang lebih awal dan sedang menunggu mereka. Kian Ling of Gojoseon dan Pangeran Kedelapan tidak ada di sini. Melihat orang-orang dari Kerajaan Kirin yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, Ye Chen Feng menyadari bahwa Kian Ling of Gojoseon dari Nirvana dan Pangeran Kedelapan yang memiliki dendam padanya tidak ada di sini. Tampaknya Kian Ling of Gojoseon dan Pangeran Kedelapan terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mereka seharusnya kembali ke Kerajaan Kirin untuk memulihkan diri. Ye Chen Feng berkata dalam hati. Sambil mendengarkan, Ye Chen Feng menemukan bahwa orang yang memimpin orang-orang dari Kerajaan Kirin kali ini adalah Markis Kian Ming dari Nirvana. Selain dia, ada juga seorang lelaki tua yang semua orang panggil Oltze. Dia adalah Nirvana. Untuk mendapatkan kesempatan besar di Abyss of Hell, Kerajaan Kirin telah mengatur barisan yang sangat mewah dan mengirim beberapa monster tua dari alam Nirvana. Namun, Komandan Bai Nirvana telah kehilangan nyawanya di tangan Ye Chen Feng dan Raja Kirin telah terluka parah oleh Yue Ni Chang. Ini telah sangat melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Di malam hari, orang-orang dari Gunung Sembilan Hantu tiba di Istana Laut Timur satu demi satu. Namun, karena Istana Pedang Surga dan Tiga Tanah Suci semakin jauh, dan karena mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, mereka tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Baiklah, karena semua orang ada di sini, mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Besok pagi, kita akan memasuki Laut Timur dan menuju ke Abyss of Hell. Seorang pelindung Kerajaan Kirin memandang para ahli dari Tiga Tanah Suci dan dengan dingin menginstruksikan mereka. Kemudian, dia memejamkan mata dan terus mengatur napasnya, menunggu matahari terbit. Malam berlalu dengan cepat. Setelah menyesuaikan pernapasan mereka untuk malam itu, para ahli dari berbagai kekuatan telah menyesuaikan diri dengan kondisi puncak mereka. Di bawah pimpinan Markis Qian Ming, yang mengenakan baju besi emas gelap dan memancarkan aura yang luar biasa, dan Zetua berjubah biru, yang memiliki ekspresi dingin, semua orang terbang ke udara dan dengan cepat terbang menuju Laut Timur. Laut Timur terlalu luas. Dengan kecepatan semua orang, mereka harus terbang selama tiga hari sebelum tiba di Abyss of Hell. Benar-benar aura pembatasan yang menakutkan. Ye Chen Feng diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya. Di dalam gelombang laut yang bergelombang, dia bisa merasakan kekuatan pembatasan. Batasan ini sangat kuat sehingga melampaui semua batasan yang pernah ditemui Ye Chen Feng sebelumnya. Di bawah kami adalah ruang tersembunyi dari Abyss of Hell. Saat kita memasuki laut nanti, semua orang harus berhati-hati. Karena pembatasan Abyss of Hell, ruang di laut menjadi sangat rapuh. Dari waktu ke waktu, retakan spasial akan muncul. Begitu Anda ditelan oleh celah spasial, dengan kekuatan Anda, Anda tidak akan bisa bertahan. Selain retakan spasial, binatang iblis di dekat Abyss of Hell juga sangat menakutkan. Zetua dan aku telah bertemu dengan dua binatang surgawi tingkat sembilan, Paus Black Howling. Markis Kian Ming melangkah ke udara saat dia dengan dingin menginstruksikan. Setelah mengatakan itu, dia dan Zetua memimpin, menerobos permukaan laut biru yang beriak dan berenang menuju dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Ayo pergi. Para ahli dari kerajaan Kirin dan tiga kekuatan lainnya mengikuti dari belakang. Mereka semua melompat ke laut, mengikuti Markis Kian Ming dan Oltze saat mereka berenang menuju jurang neraka di bagian terdalam laut. Saat mereka berenang, tiba-tiba, ruang rapuh di dasar laut bergetar. Retakan spasial sepanjang beberapa kilometer muncul, seperti mulut besar yang melahap. Itu melepaskan kekuatan destruktif, menyerang para ahli yang berenang dengan kecepatan sangat cepat. Tidak. Dua murid dari Gunung Sembilan Neter yang tidak dapat mengelak tepat waktu terkena kekuatan penghancur. Tubuh mereka penuh dengan lubang, dan pada akhirnya, mereka ditelan oleh dua celah spasial. Bahkan tulang mereka tidak tertinggal. Semua orang, menyebar, jangan berkumpul bersama. Melihat bahwa dua murid dari Gunung Sembilan Neter telah meninggal bahkan sebelum mereka memasuki Abyss of Hell, wajah Markis Kian Ming menjadi sangat suram saat dia memerintahkan dengan keras. Laut Timur memang sangat berbahaya, dan Abyss of Hell mungkin bahkan lebih berbahaya. Kerajaan Kirin telah mengumpulkan begitu banyak ahli untuk memasuki Abyss of Hell, mungkin untuk menggunakannya sebagai umpan meriam untuk mengurangi risiko mereka. Ye Chen Feng bergumam dalam hatinya saat dia diam-diam mengikuti di belakang Mo Feng Yun. Mereka berenang menuju dasar Laut Timur, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Setelah melewati sejumlah besar segel yang tersembunyi di laut, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di dasar Laut Timur, di atas palung samudera yang membentang sejauh beberapa mil. Abyss of Hell, yang dikenal sebagai tempat paling berbahaya di Laut Timur, tersembunyi di kedalaman parit samudera yang tampak seperti celah di neraka. 1030 Semuanya, tahan auramu dan berhati-hatilah. Jangan biarkan binatang iblis di parit menemukan kita. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Markis of Kian Ming menasihati dan mengeluarkan harta karun dao kuno miliknya. Ada segel kuno dengan ular setan melingkari itu. Itu melayang di atas kepalanya dan merupakan yang pertama bergegas ke parit dengan aura pembatas yang kuat. Pakar lain dari Nirvana, Old Ze, memanggil papan catur yang dilapisi Xing Luo dan bidak catur hitam putih. Dia duduk di belakang kelompok dan menutup rute pelarian mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dari parit. Saat mereka dengan hati-hati berenang menuju dasar parit, Ye Chen Feng menutup matanya dan dengan cepat menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Tiba-tiba, retakan spasial yang aneh muncul dan melepaskan kekuatan penghancur seperti gelombang pasang, membombardir salah satu ahli dari Istana Laut Timur. Meskipun ahli Istana Laut Timur ini telah merasakan bahaya dan secara naluriah mengelak, celah spasial muncul terlalu tiba-tiba. Dia masih diserang oleh kekuatan destruktif, dan lengan dan bahu kanannya, yang telah dipertahankan dengan sekuat tenaga, hancur berkeping-keping. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan mewarnai laut menjadi merah. Tidak baik, cepat tutup lukanya dan jangan biarkan darah terus mengalir. Kalau tidak, itu akan menarik binatang iblis di parit dan kita akan mendapat masalah. Markis Qian Ming, yang sedang berenang di depan, memerintahkan dengan keras. Niat dao air, segel. Begitu suara Markis Qian Ming turun, seorang pemuda yang mengenakan setelan seni bela diri emas gelap dengan wajah bersudut dan mata tajam dan dalam yang membuat orang merasa tertindas bereaksi dengan cepat. Dia segera mengendalikan niat dao air dan membekukan lengan yang patah dari murid Istana Laut Timur ini, serta darah yang telah melelek ke dalam air laut, mencegah bau darah menyebar. Hai Jiang San, saudara laki-laki Hai San Jian. Melihat pria yang terlihat agak mirip dengan Hai San Jian, Ye Chen Feng mengenalinya. Dia adalah jenius nomor satu Istana Laut Timur, Hai Jiang San, yang baru saja menerobos ke level 4 Beast Emperor belum lama ini. Sangat bagus, mari kita lanjutkan menyelam. Semuanya, berhati-hatilah dengan retakan spasial yang mungkin muncul kapan saja. Jika seseorang terluka secara tidak sengaja oleh celah spasial, orang-orang di sampingnya harus segera menghentikan pendarahannya. Jangan biarkan darah mengalir keluar dan menarik binatang iblis. Markis Kian Ming sangat puas dengan reaksi Hai Jiang San. Dia menganggup dan memimpin semua orang untuk terus berenang ke dasar parit. Mo Feng Yun, ada celah spasial di depanmu. Ubah arah Anda dengan cepat. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan celah ruang tersembunyi di parit terlebih dahulu dan terus-menerus mengingatkan Mo Feng Yun. Di sisi lain, para ahli dari tiga tanah suci tidak memiliki persepsi abnormal seperti Ye Chen Feng. Mereka berulang kali diserang oleh celah spasial dan menderita banyak korban. Bahkan para ahli kerajaan Kirin pun menderita korban jiwa yang membuat orang-orang di tiga tanah suci curiga. Mo Feng Yun, izinkan saya bertanya kepada Anda. Mengapa Anda selalu bisa menghindari celah spasial? Trik apa yang Anda miliki? Hai Jiang San bertanya dengan kilatan ganas di matanya. Kami hanya beruntung. Kami tidak memiliki trik khusus. Mo Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan. Hai Jiang San yang asli berkata dengan curiga, mengapa saya merasa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika Tuan Muda Sulung Hai tidak mempercayai saya, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi sebelumnya. Mo Feng Yun berkata tidak dengan angku atau rendah hati. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan kata-katanya. Kamu sebaiknya tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Hai Jiang San tidak sekuat Mo Feng Yun, sebagai penguasa istana Laut Timur di masa depan, dia tidak menganggap serius Mo Feng Yun. Melihat punggung Hai Jiang San, mata Mo Feng Yun mengungkapkan jejak niat membunuh yang sulit dideteksi. Semuanya hati-hati. Setelah melewati area di depan, kalian akan mencapai pintu masuk ke Abyss of Hell. Tapi area di depan sangat berbahaya. Ada banyak celah ruang tersembunyi. Jika kalian tidak berhati-hati, kalian mungkin akan ditelan oleh ruang retak dan mati. Markis Kian Ming, yang sudah beberapa kali ke sini, memperingatkan. Markis, karena ruang di depan sangat berbahaya, mengapa kita tidak mencari beberapa orang untuk menjelajahi dan menemukan celah ruang tersembunyi untuk mengurangi korban yang tidak perlu. Hai Jiang San melirik Mo Feng Yun dan yang lainnya dari sudut matanya dan menyarankan dengan jahat. Yah, ini ide yang bagus. Markis Kian Ming menatapnya dengan penuh arti dan mengangguk. Melihat Markis Kian Ming setuju, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang takut mereka akan dipilih dan kehilangan nyawa mereka. Mo Feng Yun, kalian berenam tidak menderita korban apapun sepanjang jalan. Itu menunjukkan bahwa kalian sangat beruntung hari ini. Bagaimana kalau kami memberi kalian tugas untuk menjelajah? Hai Jiang San berkata dengan sengaja. Tentu saja. Bertentangan dengan harapan Hai Jiang San, Mo Feng Yun setuju atas saran Ye Chen Feng. Haha, kalau begitu aku berharap kalian semua beruntung. Ekspresi Hai Jiang San membeku sebelum dia mengungkapkan senyum dingin. Ayo pergi. Mo Feng Yun membiarkan dua orang pengorbanan Sekte Iblis Barat berjalan di bagian paling depan. Mereka membentuk barisan dan memasuki ruang yang sangat rapuh yang menyembunyikan bahaya besar. Saat mereka turun beberapa meter, celah ruang yang menakutkan muncul. Itu seperti mulut ganas yang menelan orang-orang pengorbanan Sekte Iblis Barat dalam satu tegukan. Kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan tubuhnya, membunuhnya di tempat. Pindah ke barat laut. Ye Chen Feng, yang meningkatkan kemampuan deduksi otak pemakan dewa secara ekstrim, menginstruksikan Mo Feng Yun. Orang-orang yang dikorbankan oleh celah ruang sengaja dikorbankan oleh Ye Chen Feng. Jika mereka melewati area ini tanpa terluka, itu akan menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mo Feng Yun, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Hai Jiang San merasa ada yang salah dengan Mo Feng Yun. Matanya berkedip dengan cahaya tajam saat dia berpikir sendiri. Ayo pergi, mari kita ikuti. Markis Kian Ming dan yang lainnya melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dan mengunci kelompok Mo Feng Yun. Mereka mengikuti jalan yang sama dan dengan cepat pindah ke dasar parit. Berdengung, berdengung. Kelompok Ye Chen Feng seperti ular panjang saat mereka meluncur ke bawah. Retakan ruang yang mengerikan terus muncul. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Ye Chen Feng sengaja membiarkan Mo Feng Yun mengorbankan salah satu orang pengorbanan sekte Iblis Barat. Dia membiarkan pria itu ditelan oleh celah angkasa dan mati di tempat. Perlahan dan hati-hati, kelompok Ye Chen Feng tiba di ujung ruang rapu ini. Melalui air laut yang gelap gulita, mereka melihat pintu masuk ke Abyss of Hell yang memancarkan cahaya redup. Meskipun pintu masuk ke Abyss of Hell sudah dekat, kelompok Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan bahwa ada celah ruang yang berpotongan di ruang di depan mereka. Itu sangat berbahaya. Kenapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu tunggu? Hai Jiang San muncul di samping Mo Feng Yun dan bertanya dengan jahat. Ini sedikit berbahaya di depan. Saya tidak memiliki kepercayaan penuh untuk melewati dengan aman. Kata Mo Feng Yun dengan ekspresi dingin. Itu sederhana. Hai Jiang San mencibir dan berkata, biarkan muridmu mengujinya secara pribadi. Kemudian kamu akan menemukan cara yang aman. Saya pikir dia baik. Biarkan dia menjelajahi jalannya. Hai Jiang San menunjuk Ye Chen Feng di sampingnya dan memerintahkan dengan dingin. Berdengung. Berdengung. Sama seperti Hai Jiang San memandang Ye Chen Feng, sejumlah besar ilusion Dao Inten melintas di mata Ye Chen Feng. Menggunakan ruang gelap gulita dan tubuhnya sebagai penutup, 90 pola Dao ilusi mengalir ke matanya, menciptakan sejumlah besar ilusi dalam pikirannya dan mengendalikan kesadarannya untuk waktu yang singkat. Tuan Mudahai, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati tanpa alasan. Mengontrol niat Dao ilusi sembilan lapis dan mengendalikan kekuatan jiwa Hai Jiang San, Ye Chen Feng berpura-pura lemah. Sampah. Saat dia berbicara, Hai Jiang San, yang kesadarannya dikendalikan oleh Ye Chen Feng, tiba-tiba melaju dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Dia terbang ke depan, menuju ujung celah ruang tersembunyi. Retakan, retakan. Seperti batu, Hai Jiang San menimbulkan banyak gelombang. Lusinan retakan ruang yang berpotongan muncul pada saat yang sama, melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Seperti gelombang pasang, mereka membombardir tubuhnya. Dalam sekejap, pertahanan tubuh Hai Jiang San dipatahkan. Seluruh tubuhnya terkoyak oleh celah ruang, tidak meninggalkan apapun.